Halo sobat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini kita akan membuat video singkat tentang proses penggantian sentralok universal dimana untuk daya sutaruna rata-rata untuk sentraloknya udah lemah jadi perlu kita ganti atau mungkin kita tambahkan dengan sentralok universal seperti ini teman-teman ini adalah sentralok universal yang sudah lama saya pasang dan dia sudah tidak berfungsi lagi jadi kita akan mengganti dengan yang baru harga untuk sentralok universal seperti ini dikisaran 30ribuan aja teman-teman untuk penyambungan sangat mudah tinggal kita pasang kedua kabel tidak ada masalah pembina pemasangan terbalik cuman mungkin untuk buka dan tutupnya akan terbalik juga jadi intinya itu enggak ada masalah untuk pemasangan disini tinggal kita pasang di tempat yang lama teman-teman ini adalah lubang kecil bekas untuk yang lama ada dua titik lubang tinggal kita pasang yang baru nantinya ke lubang ini karena bentuknya sama persis untuk paket pembelian kita biasanya mendapatkan bracket seperti ini teman-teman besi lubang kemudian satu modul sentralok dan pengunci ini nantinya kita kaitkan ke apa namanya untuk sentraloknya mobil terima kasih telah menonton! 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 Untuk penyambungan kabelnya kita sambungkan menggunakan kabel tambahan ya teman-teman Ini nantinya menuju ke alarm mobil untuk sinyal lock and lock pintu Dia mendapatkan disini teman-teman ada dua kabel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!